Halo teman-teman, apakah sehat? Video kali ini membahas cara download dan install AutoCAD 2022 versi pelajar atau student version. Nah, video kali ini merupakan sebuah solusi bagi yang anti bacakan pada aplikasi yang diinstal di komputernya. Dan juga merupakan solusi bagi yang belum mampu membeli lisensi tahunan dari Autodesk. Emang berapa sih bang untuk harga lisensi dari Autodesk itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjabarkan beberapa harga dari Autodesk. Untuk AutoCAD sendiri dihargai sebesar Rp1.775 per tahun. Ini per tahun. Sedangkan jika per bulan, sebesar Rp220 per bulan. Dolar per bulan. Nah, jika per tahun Rp1.775, berarti kalau dikalkulasikan ke Rupiah seharga Rp17.000.000. Sekitar Rp17.000.000 ya. Dan ini juga ada beberapa software dari Autodesk yang lain dan juga terdapat harganya. Nah. Dan untuk melihat-lihat harganya, silakan cek di websitenya autodesk.com. Terus, bagaimana cara download dan install AutoCAD 2022 versi Student Bank. Nah, di website autodesk.com bisa diarahkan ke bagian paling bawah ini. Kemudian disini tertulis Student Ends Educator. Klik aja. Kemudian dialihkan ke halaman autodesk.com.education. Nah, langsung aja disini, get products. Nah, disini, apakah kamu mempunyai akses edukasi? Jika sudah daftar akun edukasinya, silakan seek in jika belum bisa get start. Karena disini saya sudah mendaftar, maka bisa seek in atau masuk. Nah, disini, jika sudah punya akun, bisa langsung masukkan email dan passwordnya. Oke, saya sudah berhasil masuk di akun edukasi milik saya ya. Dan berakhir 18 Januari 2022. Oke, dan untuk mendownload AutoCAD, bisa beralih ke menu ini, download. Kemudian, download your software. Oh ya, akun edukasi ini, masa berlakunya selama 1 tahun. Bahkan ada yang mendapatkan akses edukasi selama 3 tahun. Tergantung keberuntungan masing-masing orang. Nah, selanjutnya disini, ada tulisan AutoCAD, ada juga Bifrost, dan lain sebagainya ya. Karena yang dibutuhkan adalah AutoCAD, maka klik View Item. Kemudian, disini, ada View Download. dan disini ada 3 buah folder, aktifasi, update, dan add-ons. Untuk download, silakan versi, terserah kalian mau 22, maupun mau 2021. disini 22. Kemudian, platform, pin 64. Kemudian, bahasa Inggris. Disini juga tersedia untuk Max. Selanjutnya, ini arahkan ke View Alts, dan Download Now. Jangan install ini ya. Karena nanti bakal error, silakan klik Download Now. nanti akan download sebuah file, dan tinggal diklik. Nah, setelah download berhasil, dan menginstall, nanti tampilannya akan seperti ini. Tinggal di, I Agree, atau disetujui, bisa dibaca-baca dulu, sebelumnya ya. Kemudian, Next. Disini, untuk penyimpanan, saya menyimpannya di, ini aja. Kemudian, Next. Install. Tunggu sampai proses install ini selesai. Nah, ini setelah sudah ke-install, akan seperti ini ya, ketika dibuka. bisa klik stick in with your Autodesk ID. Tunggu, sampai proses ininya masuk ya. Nah, silakan masuk ke akun Autodesk yang telah dibuat. Setelah berhasil masuk, maka tampilan Autocad seperti ini ya, 2022. Kemudian, saya akan uji coba, klik New. Kemudian, bikin sebuah line. Ternyata oke ya, seperti ini. Kemudian, Extrude. Oke kan, berarti sudah aktif, sudah berhasil di install. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Mohon maaf, jika videonya ada yang saya skip, karena biar durasinya tidak terlalu lama, dan tidak bosan untuk menunggu. Weh, terima kasih dan tunggu video berikutnya ya. Sampai jumpa, dan terima kasih. setelahnya kanan untuk menunggu di digitalis game, dan juga kalau menunggu di digitalis game will qui después度, tapi untuk menunggu di digitalis game, se bratlichen file internet, terima kasih sudah menonton danIn... EA. Onu kelihatan ini. Anda bahasי� rising SARita sampaiP tози, karena seDIA kejosi ini akan manifestON Mengenangg default hiranya. тобat seperti ini, walang dan krim ke madang. Anda baiklah, dan itu passarwan oke, aku walang dan ber quello yang dilakukan firm Buh,